Halo teman-teman, jumpa lagi bersama Master Fakri Kali ini Master ingin memberikan tutorial mengenai cara ngecek kode e-mail HP di perangkat Android Karena mulai tanggal 15 September 2020, pengendalian e-mail itu sudah diaktifkan Jadi HP, tablet, atau perangkat mobile lain yang tidak terdaftar e-mailnya di Cominfo Itu tidak akan bisa digunakan untuk nelfon, internetan, dan aktivitas yang membutuhkan jaringan Oke, e-mail sendiri adalah singkatan dari International Mobile Equipment Identity Jadi identitas dari perangkat yang kamu gunakan Nah, realisasi dari pengendalian e-mail ini adalah atas kerjasama Cominfo Atau Kementerian Komunikasi dan Informasi bersama dengan berbagai pihak pemerintah Mulai dari Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Keuangan Yang didukung juga oleh seluruh operator telekomunikasi seluler di Indonesia Oke, bagaimana sih cara ngecek kode e-mail di HP Android kita? Nah, biasanya kode e-mail itu ada di stiker HP Atau ada juga di box atau kemasan HP kita Atau gadget kita Nah, tapi kalau misalnya boxnya sudah hilang, stikernya juga sudah tidak ada Nah, caranya adalah dengan menekan bintang pagar 0, 6 pagar di HP kita Nah, kalau nomernya sudah muncul baru di cek ke website-nya Kementerian, masalah tulisnya saya ini, bukan Cominfo ya Oke, caranya gampang Jadi, kita coba aja ya Untuk ngecek dari HP Nah, jadi buka telpon Ya, ini sudah kebuka Oke, kita ulang Itu, kita pencet tadi kodenya bintang pagar 0, 6 pagar Nah, kalau HP yang saya gunakan adalah Asus Zenfone Max Pro M2 Nah, itu caranya seperti tadi Dan langsung muncul kode e-mail-nya beserta serial number Nah, kita copy aja Kode e-mail-nya, copy Terus masuk ke website Kemenperin ya Kemenperin Dipastikan di kolom yang sudah disediakan Kemudian Tekan Tombol search Nah, di sini kalau e-mail kamu terdaftar Akan Menampilkan pesan E-mail terdaftar di database Kemenperin Kementerian Perindustrian ya Nah, kemudian kita cek lagi nih E-mail yang keduanya Apakah sudah terdaftar juga Nah, kan e-mail kan setiap HP itu ada dua ya Nah, e-mail terdaftar lagi Berarti Perangkat saya ini sudah aman Terdaftar di website Kemenperin Jadi Tidak perlu khawatir Website apa Perangkat yang saya gunakan ini Legal Sudah bayar Pajak Dan segala macamnya Jadi sudah aman Nah, kalau misalkan Tidak terdaftar E-mail-nya Seperti apa sih Gitu Saya coba ya Acak saja 57 Nah, kalau e-mail-nya tidak terdaftar Dia akan menampilkan pesan E-mail tidak terdaftar di database Kemenperin Nah, kalau seperti ini Ada kemungkinan Gadget nantinya akan tidak bisa menggunakan Nomor Atau tidak bisa online Tidak bisa menggunakan jaringan Ya Nah, kalau misalnya begini Solusinya adalah Harus E-mail Harus apa ya Harus didaftarin Ya, didaftarin Caranya bagaimana Nah Bisa dilakukan Melalui website Biacukai Nah, ini Didaftarin aja Kalau saya Belum punya Ini ya Belum punya Perangkat yang bisa buat ngetes Jadi Saya kasih Lihat aja penampilan dari website-nya Nah, disini diperluin Flight number Wah Password Macem-macem ya Nah, ini ada daftar barangnya RAM kapasitas Pokoknya di Masukin semua Nah, disini ada Masukin IMEI 1 Dan IMEI 2 Setiap perangkat itu Seperti saya bilang tadi Ada dua kode IMEI-nya Jadi, masukin dua-duanya disini Nah, ini Kalau misalnya ada Lebih dari satu barang Bisa juga Di Isi Oke Nah, untuk Prakteknya sendiri Saya kurang tahu Ini bayar-bayarnya juga Mungkin Beda gitu ya Nah, kalau buat Pendaftaran kode IMEI Itu di Kementerian Keuangan Nah, jadi Tadi Komi-komi-komi-nya itu Adalah Pihak yang Mengepalai mungkin ya Kemudian Kementerian Perindustrian Itu buat ngecek IMEI-nya udah terdaftar atau belum Nah, kalau misalkan Belum terdaftar Harus didaftarin Nah, didaftarinya itu Ke Kementerian Keuangan Oke, ini adalah Integrasi yang sangat kompak ya Nah, kalau misalkan Nggak mau menggunakan Website Biacukai Kamu juga bisa Mendaftarkan di Aplikasi Mobile-nya Biacukai juga Bisa didownload Di Google Play Store ya Nah, kalau Aktivasi dari perangkat Menggunakan IMEI Yang sudah didaftarkan tadi Dengan kartu SIM Indonesia Bisa dilakukan 2x24 jam Nah, dan terakhir Kalau ada masalah Mengenai pengendalian IMEI ini Silakan hubungi Call Center Cominfo Di nomor 159 Seperti masalah yang muncul ya Mungkin ya Sudah didaftarin Sudah oke Tapi Kok IMEI-nya masih tidak terdaftar Atau IMEI-nya sudah terdaftar Tapi jaringannya Nggak bisa digunakan Nah, itu Bisa silakan Ditelepon aja 159 Oke Itu aja Mengenai Cara ngecek IMEI Apakah sudah Terdaftar atau belum Kalau kamu ada pertanyaan Mengenai Pembahasan kali ini Silakan Tinggalkan komentar Di kolom yang Ada di bawah ya Nah Kalau kamu juga Punya pengalaman Mengenai IMEI ini Silakan Berikan tanggapan Atau Silakan jawab Pertanyaan-pertanyaan Yang Diajukan oleh teman-teman Di kolom komentar juga Itu akan sangat Membantu saya ya Oke Sampai jumpa Pada video-video Selanjutnya Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa